dan orang Kristen harus kembali kepada firman. Nah, sekarang saya sudah membahas itu, introduksi saya kurang lebih 4-5 menit. Saya akan membahas topik yang sudah kita pelajari sama-sama dan ini akan menjadi satu realita. Kita akan bahas, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini. Jadi, warisan teologi yang benar, bagaimana di Pubic Square dan aplikasi di era Metaverse. Minggu pertama, setiap bulan kita bahas Metaverse. Bulan depan, Metaverse yang seri ketiga. Abraham Kuiper, setiap minggu ketiga sudah seri kedua hari ini. Ini sudah kita bahas. Saya hanya mau kasih ulang sedikit saja. Nah, dia lahir 29 Oktober. Dia lebih tua satu hari dari saya. Saya 30 Oktober, tapi dia 1837. Saya kan 1960-an. Ini bercanda saja. Dia sudah meninggal 1920, berarti 100 tahun yang lalu. Kita tahun lalu sempat merayakan, tapi tidak secara khusus. Pada 1920, 100 tahunnya Abraham Kuiper berada di sorga bersama dengan Tuhan. Dia Prime Minister. Founder dari Gary Von Church. Dan Founder Free University Amsterdam. The best 50 university in the world. dari bisnis, lalu pendidikan, dan lain sebagainya. Dia pendiri partai anti-revolusionari. Saya sudah bahas minggu lalu, bulan lalu. Bagaimana di dalam bangunan arsitektur hidup dia sebagai seorang pemimpin Kristen yang harus kita teruskan. Yang harus kita kembangkan di dalam konteks keberadaan kita. Dia di abad 19-20. Kita berada di abad 21. Abad 21 menuju fase ketiga. Setiap fase itu kan 10 tahun. Abad 21, tahun 2000-2020. Fase kedua, tahun 2020 sampai tahun 2020 sampai tahun 2010. Maksud saya fase pertama. Fase kedua, tahun 2011 sampai tahun 2020. Sekarang Anda dan saya masuk fase ketiga. 2021 sampai dengan 2030. Ini kita sedang menuju 2030. Fase keempat adalah 2031 sampai 2040 dan seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan, apa yang kita tanam itu harus menerobos kebuntuan. Dan generasi yang sangat maju cepat, harusnya orang Kristen menjadi top class. Sebagai servant leadership. Atau servant daripada Tuhan itu sendiri. Nah, beliau mengajarkan tiga cara, tiga hal. Ini nanti kita akan bahas terus. Church and theology. Dan juga politics and society. Education and culture. The sovereignty of God. Kita akan bahas secara detail. Bagaimana kenaulatan Tuhan itu berada di ruang gereja. Dan di dalam teologi yang kita kembangkan. Dan bagaimana antitesis and worldview. Artinya apa? Antitesis melawan satu tesis. Tesis mengatakannya sesederhana saja ya. Kita boleh nyontek. Itu nggak bisa. Itu larang oleh Abraham Kaker. Itu dosa. Menuju, merujuk kepada artita. Dan juga worldview. Worldview itu secara sederhana. Bagaimana orang yang di dunia ini memandang hidup. Bagaimana mengartikulasikan, mengartikan, menghidupi tentang persaingan di dalam bisnis. Persaingan di dalam intelektual. Dan banyak hal. Itu juga kita udah bahas di mini seminari. Mungkin nanti saya akan bahas lagi tentang worldview. Itu perlu 15 kali pertemuan. Atau 12 kali. Tergantung bagaimana kesungguhan kita. Itu bicara politik. Tentang society dan seterusnya. Culture and education. The sphere of sovereignty. Bagaimana di sini? Di dalam kenaulatan Tuhan. Setiap budaya. Masing-masing. Local wisdom. Dan juga keunikan yang ada di seluruh dunia itu. Harus dinilai dan dikembalikan kepada prinsip ketuhanan Kristus. The lordship of Christ in any level of education atau budaya. Saya cepat saja karena minggu lalu, bulan lalu kita udah bahas. Nah, Abraham Kuyper buku-bukunya banyak. Saya sudah ada 20 buku dari dia. In English semua. Memang yang bahasa Indonesia belum begitu banyak. Ada beberapa lah. Salah satunya mengenai kemiskinan. Problem of kemiskinan, kemalasan. The principle of secular theology. Ini juga saya punya. The work of secular. Saya sudah punya semua. Jadi, dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan dia adalah seorang yang dia belajar dari bapak reformator. Yaitu Johannes Calvin. Nah, Johannes Calvin sudah lebih dari 500 tahun. Seluruh pikiran dia selalu up to date. Dan orang Amerika, orang Jerman, orang Swiss, orang Belanda, orang Inggris. Lalu banyak, termasuk Perancis. Dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Calvinis. Coba kita lihat ya. Jam Rolex, itu dari mana? Itu pengaruh dari Calvinism. Secara sederhana, segala sesuatu yang kita produksi, yang kita lakukan, itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita lihat mobil Mercedes, Baby Benz. Mobil daripada macam-macam yang lain yang di Jerman. Selalu yang top class. Begitu dengan lukisan. Begitu dengan musik. Semuanya pengaruhi Johannes Calvin. Itu abad ke-16. Jadi, dia mengajarkan satu prinsip-prinsip teologi yang bisa dijalankan. Nah, banyak gereja-gereja sekarang gak perlu doktrin, gak perlu teologi. Maka jadi koruptor. Dan makanya mereka tidak mampu mengabarkan injil di kantor, di bisnisnya. Kenapa? Gak ngerti alat ritunggal. Nah, Areopagus sudah berapa sesi? 6 sesi mengajarkan tentang alat ritunggal. Dari berapa sesi mungkin? 16 sesi atau berapa lah. Jadi banyak. Nanti tentang kristologi, tentang Christian worldview, tentang eleksion apa predestinasi, dan segala macam. Kita sudah banyak sekali mengajar. Tapi yang ikut itu tidak lebih kadang 10 orang. Kenapa? Susah. Padahal saya mengasihnya begitu sederhana. Bagaimana teologi kita bisa membahas ke studi kasus dengan adanya Hercules yang ada di Tanah Abang? Bagaimana dengan Jonke? Bagaimana dengan pemusik ini? Bagaimana dengan ada bisnis-bisnis robot-robot revving segala macam? Bagaimana segala macam kita bahas dari perspektif teologi? Jadi teologi itu bukan hanya untuk pendeta. Tapi bagaimana teologi itu bisa kita artikulasikan dan bermain di situ dan menjadi saksi? Maka saya mengatakan, jadi orang Kristen itu susah, bukan main. Kenapa? Kalau dia tidak cerdas, kalau dia tidak takut Tuhan, kalau dia tidak kerja keras, ong hyam dia. Habis di dalam masyarakat. Maka saya mengatakan, waktu saya diskusi di Shanghai dan di Beijing, dia mengatakan, sorry Mr. Tom. Saya kan dipanggilnya Tom. We never trust who is God. Tolong, kalau kamu nanti ceramah, kalau kamu nanti sharing dengan kami, jangan bicara Tuhan. Karena kita, orang Cina, tidak percaya Tuhan. Kita percaya apa yang kita kerjakan itu harus ada mutu. Maka orang Indonesia yang percaya lima agama, nggak pernah bisa menyanyi kita. Lu apa yang bisa orang Kristen? Orang Muslim? Pokoknya orang Indonesia lah. Agamanya ada lima. Teknologi. Amsyong lo. Ong hyam lo. Nggak bisa. Bicara apa lagi? Bisnis. Abis. Bicara apa lagi? Habis semua. Apa lagi yang bisa? Waduh, saya kaget. Waktu dikatakan begitu. Saya hanya mengatakan satu hal sebelum saya jawab dari pertanyaan Anda yang sangat brilliant, adalah hatimu kosong. Oh, never I'm business of my soul. Dia bilang. Saya tidak pernah kosong. Anak 25 tahun. Saya bicara sama orang yang muda-muda yang bahasa Inggrisnya bagus. Kalau 40-50, peleta-peleta. Saya bicara sama mereka. Tahu nggak apa yang terjadi sama mereka? Hey, Mr. Tom. Saya sampai ingat sampai sekarang. As you already said to us in the room of us as the academician. Sebagai seorang akademik. Engkau sudah mengatakan bahwa orang Cina itu lebih hebat daripada orang Barat. Yes. Saya kita setuju. Kedua, you smarter than us. Lu lebih cerdas melihat segala sesuatu daripada kita orang Cina. Kita nggak pernah pikir. Itulah yang saya bilang. The secret of God's wisdom written in our Bible. Wow. Dia bilang. Yes. Apa? Lu ingatkan yang gue ngomongin waktu di atas panggung. Orang bule mengatakan time is money. But you, the Chinese people, totally wrong. You said to the Western people. Kamu mengatakan hal itu salah. Tapi kami sebagai orang Cina, dia mengatakan sama saya. Kami setuju. Analisa dan tesis kamu, Mr. Tom. Karena saya mengatakan apa? Orang Cina mengartikan time itu lebih bijak, lebih luar biasa. Jadi menurut saya, menilai orang Cina yang ada di Chungko. Bukan yang ada di sini. Lebih kalah lah. Kamu mengatakan apa? Setiap pagi kamu bangun, kamu berpikir, first of all, what is time itself? Apa itu waktu? Tapi you, orang Cina yang ada di Beijing yang Shanghai, lu selalu berpikir. Setiap saya bangun pagi, setiap jam setelah gue makan, setiap gue mandi, dan gue keluar dari rumah, gue menghasilkan berapa dolar? Gue menghasilkan berapa dolar? Dan gue pulang dari kantor, dari bisnis gue, dari apapun, di Shanghai, di Beijing, berapa ratus ribu dolar projek yang kita kerjakan. That is Chungko culture of style. Yes, Mr. Tom. You smarter to think all things to searching about living in this country. Dia mengatakan gitu. Lalu dia bilang, kenapa kamu bisa begitu? Seharusnya, engkau kalau masuk di dalam kecistanan, kamu lebih bijaksana, dan kamu mengabarkan Injil, dan banyak orang kembali kepada Kristus. Tapi, saya bilang, kami orang Kristen, di antara Kristen pun tidak ada hasrat yang sama seperti engkau. Katanya, akhirnya saya Injilin dia. You know, as the Christian people, always said and thinking according to the voice of the Holy Spirit, stayed and living in our mind, in our soul, but in the reality, zero. Ketawa-ketawa dia. Wah, dia lulusan dari Harpa. You are right, Mr. Tom. Orang Kristen katanya ada Holy Spirit. Bego. Uduh, saya kaget. Kenapa orang Kristen yang katanya ada Holy Spirit? Bego-nya bukan main. Enggak pernah juara, bukan hanya juara IPK-nya bagus, apa segala. Tapi, apa yang dikerjakan itu juara dihadapan penghakiman Tuhan di atas mesbahnya. That is the Christian success story. But, bego. Dia bilang, saya kaget lagi. Itu saya mengatakan, rasa malu saya kepada engkau orang Cungkok, yang tidak percaya Tuhan, tapi engkau menjadi role model orang Kristen yang harus di KKR oleh engkau. Banyak orang bikin KKR, kebangunan ini mujijat, bego terus. Hasilnya, enggak pernah bersaksi. Koruptor, males, apa yang diperlukan, terlalu biasa. Dan buka pelayanan, terlalu biasa. Maunya gampang, 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 gampang. Maka Crazy Rich, itulah sesuatu menjadi korban yang memalukan. Di Cungkok, enggak ada motivator, enggak laku, teman-teman. Lo coba aja si James Gwik disana, ditimpukin. Atau orang Cungkok yang ada disana. Yang dia mau, seperti Anda, Mr. Tom. Anda berkongsi tentang otakmu, pengetahuanmu, bagaimana Anda berkongsi dalam bisnis, dan bagaimana Anda mengubah mindset Anda. Saya kaget. Orang-orang ngomong itu orang Cungkok. Kok lo bisa kayak begini? Gue enggak nyangka. Berarti gue harus hormat. Itu ada malu dua kali. Lo lebih bagus dari orang Kristen, dan gue menghargai segala sesuatu yang harusnya dijalankan orang Kristen. Tapi orang saya enggak jalan. That is Abraham Kuiper. Jadi Abraham Kuiper sudah menanamkan satu benih-benih kebenaran yang sudah lebih dari seratus tahun. Tapi orang Kristen lupakan sejarah. Tidak mau belajar sejarah. Belajarlah sama orang yang pernah hebat dipakai Tuhan dan jadi berkat ratusan juta. Walaupun dia tidak mempunyai harta yang banyak, tapi harta yang banyak. Hikmat daripada Tuhan. Dan pikirannya selalu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan tidak memikirkan profit and loss. Saya di WA oleh seseorang untuk menjadi narasumber. Bang Tumbur, narasumber untuk bahas tentang, nah ini saya segala sesuatu masuk ke milenial, ke generasi Z, apalagi generasi X, baby boomers, baby boomers itu umur 60 tahun ke atas. Generasi X umur 45 sampai 58, segala macam lah. milenial dari umur 27 atau 26 sampai dengan 40, generasi Z dari umur 15 sampai 27, etc. Masuk saya ke sana. Saya diminta untuk membahas bukunya anak ini mengenai investasi di dalam struktur apa yang dia ingin buat, mendengarkan Tumur Tobin di reference oleh seorang wanita, dia seorang guru atau seorang dosen di sekolah katolik. Saya panggil Bang Tumbur untuk mengisi ini, membedai sekaligus, menambah pikiran-pikiran dia sebagai seorang milenial mengenai investasi di dalam bisnis keuangan sebagai seorang senior. Nanti Bang Tumbur dikasih uang apalah segala macam, nanti masuk podcast, masuk di YouTube. Saya tidak tanya, tapi engkau sudah mengatakan satu nilai, saya tidak komentar. Lu mau bayar, lu nggak mau bayar, harus tanggung kepada Tuhan. Karena ini, segala sesuatu, engkau harus tahu, top classnya Tumur Tobin di mana. Dan seluruhnya itu, harus bertanggung kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan harus 10 juta, 20 juta. Gua nggak perlu. Tapi yang gua hanya minta, cocokkah? Betulkah engkau kasih itu benar-benar sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan segala macam? Dan juga, apakah Tuhan berkenan? Itu yang penting, teman-teman. Nah itulah daripada Abraham Kaipur. The purest form of Christianity, the treasure of the past, and hope of the future. Nah itulah yang menjadi satu kehangatan. Itulah yang menyatakan, burning on fire in our soul, because a Holy Spirit always talk the truth, and the Holy Spirit always open thinking in the society, so tremendous. Jadi, dirokubus itu, begitu sangat luar biasa mempengaruhi kita. Secara singkat dari pikiran Abraham Kaipur. Nah Abraham Kaipur sudah mengatakan kalimat kemarin. Ini satu kalimat yang di copy-paste oleh orang yang saya kagumi. yaitu siapa namanya? Basuki Cahaya Purnama. Ahok. Setiap Anda orang Kristen, kalau belajar teologi, belajar sejarah, sejarah kristian, langsung kagumi. Wah, gila. Ini kalimat Abraham Kaipur. Yes. Ahok waktu di Pemprov DKI, meskipun Buah ada perlawanan dari orang-orang di ini. Peraturan-peraturan Tuhan Yesus harus ditegakkan di sekolah, di negara, di kantor, dan segala macam. That is Abraham Kaipur. Dicontek habis. Dan itu baik sekali bagi Ahok untuk menjadi saksi yang top class. Ahok berani meneruskan ini. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu dan takut. Maka selalu saya mengatakan, lu muji-muji Ahok, tapi korontor juga. Lu puji-muji Ahok, tapi prestasi kerja lu biasa. Lu puji-puji Ahok, tapi prestasi karirnya biasa. Percuma dong. Ahok nggak perlu ada pemuja. Ahok hanya tahu sama seperti saya. Saya tidak mau dipuja-puja. Hanya gue tunggu yang mengerti apa yang gue katakan yang bisa dihasilkan itu bisa nggak diperluas. Saya mantan Presiden Direktur. Kualitas sangat bagus. Saya tidak perlu menguji-muji diri gue seperti itu. Tapi selalu berkarirnya bagus. Tapi orang yang bilang, oh bang, bang, begini, segala. No. It's not need. How you continue and how you show it before God, the living God. Bagaimana engkau menunjukkan itu di hadapan Tuhan. Ini 18.5.20. Kita lihat anugerah penebusan. Saya sudah bahas lagi ya. Spiritual sovereignty. Luar biasa ya. Yang sudah kita bahas ya. Persimpulan fisika. Menafsid petristanan yang holistik menyeluruh dan peka spiritualitasnya. Jadi kenapa roh kudus itu berbicara bukan teriak-teriak. Tapi banci, koruptor, males. Dan akhirnya selalu terbelakang. Itu gak ada spiritualitas seperti itu. Justru kita menjadi transformator. Kita merobah dan perembangan semua aspek budaya dan pemikiran manusia. Itulah tafsiran, kesimpulan, visi Abraham Kaikot. Kita udah bahas banyak begitu ya. Sekarang saya masuk di dalam pemikirannya di dalam kekristenan. Yang kedua. Jadi ingat ya, Abraham Kaiper itulah yang menginspirasi Wakil Presiden Soekarno. Adanya kooperasi, didirikan di Indonesia, adanya gedung Stovia dengan segala macam saintis. Itu dari beliau. Lalu, apalagi misalnya hari pendidikan atau Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Banyak sekali peninggalan. Orang Kristen buta gak mau belajar. Itu yang saya sebut. kisah sedih di hari minggu. Nah, ini sorry, tadi sebenarnya saya pakai sistem sama istri saya ada gambar seperti ini. Tapi tadi terlalu panjang mungkin susah. Jadi teman-teman bisa lihat saya di Tosi Strategic Man itu di YouTube saya berbicara tentang sales superstar. Jadi aneh. Memang saya ini aneh ya. Saya juga pengkotbah. Saya juga lulusan teologi. saya juga lulusan bisnis ekonomik S1. S2-nya MBA. Lalu S2 daripada teologi dan filosofi MCS. Dan dokter saya adalah pendidikan. Nah, banyak saya di kelas saya hanya sendiri orang Kristen. Tapi saya sangat pengaruh di dalam membaca buku seluruh pikiran dan akhirnya mereka belajar tentang Abraham Kuyper. dan juga banyak tokoh-tokoh Kristen di dalam pendidikan yang sangat luar biasa. Anda pun juga gak tahu. Pasti. Gak belajar. Sampai orang yang muslim-muslim profesor-profesor yang pintar-pintar dan teman-teman saya itu dari biasiswa-biasiswa dari pemerintah yang pakai hijab jilbab semua perempuan jilbab. Yang laki ada yang dari sekolah apa namanya Muhammadiyah ataupun Hamka segala macam ada yang negeri itu ada yang ininya begini segala macam. Dan mereka terus memprovokasi saya karena kelas B kami kelas A jadi kelas A itu memang yang pintar-pintar yang kelas B itu ada mix lah. Kita mengadakan seminar internasional saya dipilih jadi ketua bukan oleh teman kelas saya teman yang kelas B nah teman kelas B itu juga ada kepala sekolah ada apalah segala macam ada yang sering masuk lah di koran apa namanya itu book ham sama satu lagi apalagi kok saya jadi lupa ya yang sering muncul di televisi di koran mereka menunjuk saya saya bilang kenapa saya ditunjuk karena saya sering nongkrong gitu ya wah kalau sama Bang Tumbur ngerti politik ngerti pendidikan ngerti bisnis ngerti filsafat ngerti budaya dan segala hal ngerti musik jadi kita bingung mendingan Pak Tumbur aja yang jadi ketua nah udah dipilih segala macam akhirnya kelas saya ya saya gak mau sebut namanya provokasi bahwa dia Kristen bahwa dia begini segala macam tapi dia selalu nilainya jauh misalnya saya jadi kelas yang the best student gitu ya kenapa saya the best student bacaan saya banyak selalu saya bertanya saya tidak pernah diem setiap masuk kelas lima pertanyaan saya siap jadi kalau seminggu tiga kali mata kulen berbeda saya sudah siapkan dua puluh pertanyaan kenapa gue sombong bukan karena gue bodoh dan gue bayar karena gue bayar gue harus belajar gue kuras itu ilmu dosen gue dan gue kuras setiap orang yang maju gue belajar dia misalnya salah gue arahin dan akhirnya saya disukai dan mereka ternyata almarhum salah satu dosen saya ada dua orang yang almarhum yang pertama dia dia seorang doktor dari jamannya SBE dia seorang dirjen apalah gitu ya menunjuk saya untuk jadi dosen yang sekarang sudah berjalan Universitas Islam Internasional yang ada di BSD untuk mengajar filsafat dan juga management pendidikan dan juga business management saya mengatakan sama beliau Pak saya bilang Prof saya ini bukan muslim oh kita terbuka karena kamu menjelaskan filsafat Islam lebih jelas daripada teman-teman kamu yang disini dan referensi kamu begitu update dan struktur pikiran kamu tanpa ada teks kamu jelaskan begitu runut membuat saya sebagai orang Islam mulai belajar lagi kepada Akhida dan the true source source yang baik dan yang sesungguhnya di dalam keislaman nah itu dia mengatasi saya yang dia meninggal gitu ya nah satu lagi yang dia juga berjalan sama kami ke Beijing sama apa namanya Shanghai di perjalanan KT Pacific kita ada 18 orang atau 16 orang saya ditempatkan berdua sama dia beliau dia Kaprodi kepala jurusan pendidikan gitu ya dia profesor doktor waktu kita bicara 12 jam di pesawat terbang itu dia sangat berlimpah-limpah kita diskusi dan segala macam Pak Tumbur perlu ngajar di kita di Uni Plus Negeri Jakarta yang mayoritas Islam intelektual jarang yang orang Kristen seperti kamu mampu menjelaskan mengartikulasikan dan dikomposisikan dalam pembicaraan sederhana dan kita tidak pernah terpikirkan saya mengatakan kenapa karena Tuhan itu berkendola Tuhan itulah yang menempatkan saya di kampus ini dan Tuhan itulah yang mempertemukan dengan teman-teman yang tidak seagama tapi saya bisa membagikan sesuatu yang profitable dalam arti untuk otak untuk karir dan sesuatu yang ini adalah mengakibatkan kita berbeda agama tapi kita belajar keunikan itulah daripada Abraham Kaipur's inheritance gitu ya teman-teman selanjutnya saya ada penguangan dulu ini nah ini saya mengatakan sayang ini salah ini ya bagiannya ini kita ada sebenarnya tidak begini tidak kosong ada format baru ini masa persiapan pensiun jadi kantor atau institusi mau ikut program pensiun bisa daftar jadi saya dengan istri membahas 5 topik yang termasuk sayangan kami dari cubic apa segala macam tidak ada yang seperti ini empower living empower wealth management empower entrepreneurship mungkin ada orang tapi lain karena kita juga entrepreneur jadi bukan teori top maka kita keliling-keliling Indonesia kita juga bahas UNKA yang tidak hanya leadership tidak hanya marketing empower healthy living and mental health jadi istri saya ini kan cancer survivor dia juga punya komunitas setiap bulan 2 minggu sekali itu 2 jam sampai 3 jam lalu personality snapshot ini luar biasa seluruhnya ini bukan teori sudah kita jalankan nah ini sudah ada yang daftar ini kita buka kelas zoom online leadership workshop ini tema 7 ini belum saya bahas seluruh referensinya dari Harvard Business Review dari MIT dan juga ada dari London Business School tapi seluruh perangkatnya itu tidak saya copy paste habis saya selalu gitu setiap yang saya baca langsung saya blending langsung saya olah langsung saya berikan segala sesuatu konteks di dalam keindonesian konteks dalam bisnis segala macam nah hari minggu besok itu kita udah sesi kelima atau ke enam mengenai TOSI Mini MBA batch ketiga batch keempat saya lupa mungkin bulan Mei kali ya itu akan dibuka lagi ini TOSI Mini MBA itu 18 sesi bayangkan loh hanya bayar 2,3 juta peserta itu pada bilang murah banget coach saya bilang bukan murah gue mau cari orang lebih cerdas ingin belajar segala sesuatu yang baik nah salah satu pembicaranya yang top yaitu Andika dia di dalam digital marketing sangat dikenal lalu bicara saham waktu itu marolok dia sering muncul di televisi lalu satu lagi siapa kok saya jangan lupa nanti sore ini jam 6 sampai jam 8 setiap hari minggu khusus karena pesertanya ada dari Amerika orang Indonesia dan itu kami membahas trading forex pasti banyak orang gak tahu ada yang ikut muahal ini seorang wanita saya coba diskusi sama orang yang pintar sekali orang pengalaman sekali jadi ini satu hal yang menarik nah anda bisa daftar biayanya 750 ribu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ini sangat murah tapi ilmu yang anda dapat itu sangat mahal karena yang ngajar bukan orang-orang jadi kalau anda mau daftar disini sudah ada itu di 0812 98183 222 sebanyak tempat mengenai topik nah sebelum saya masuk bahan minggu depan teman-teman mulai perhatikan tapi ini yang tosi bukan Kristen sekuler umum jadi ada Kristen ada Muslim segala the new generation changing the world pinter ngomongnya juga cerewet ibu Novi dari dokter hewan tapi pikirannya bukan soal hewan segala macam ini perusahaan Perancis yang kedua pasti saya dia bicara soal shifting business and transformation terif satunya lagi Andrian ini adalah orang yang apa dia orang yang sangat rendah hati directors orang Indonesia di IBM Andrian Purnama jadi dua orang kalau ini Bu Novi mungkin umurnya di atas 45 tapi kalau Andrian ini 41 jadi bisa kita lihat sebenarnya ada satu lagi dia nggak bisa dia kena COVID dia ada tugas akhirnya bosnya bilang setelah dia sembuh kau harus ke Singapura seorang wanita yang cantik juga yang cerdas dia nggak bisa saya berharap nanti dia bisa oke sekarang ini tadi sebentar-sebentar ya ada yang mau bertanya siapakah yang mau bertanya tadi kasih tangan oke mungkin nanti ya jadi ini itu saya Pak ada yang mau ditanya nanti aja ya oke karena kita masuk dulu nah ini coba kita lihat jadi kita puji Tuhan ya udah 100 sesi sejak apa April sampai sekarang ya doktrin Kristen yang aplikatif harus disuarakan dijalankan dengan benar ini juga kita udah bahas tadi dan di dalam tulisan jadi jangan kita sebagai orang Kristen tidak ada impactnya di pergaulan bukan berarti kita teriak-teriak memprovokasi supaya orang jadi Kristen bukan tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu orang sadar you are the Christian jadi orang tahu bahwa kita nih Kristen bukan hanya bicara Tuhan-Tuhan-Tuhan tapi hasilnya gak ada atau kita menghina agama kita yang lain gak bisa justru kita menguatkan agama yang beda dari rekan-rekan kita ada yang Muslim ada yang apa saya terus terang ya di kalangan Muslim itu saya sangat dekat dan mau bisa diskusi ya tentang bumi datar dan segala macam tentang politik dan seterusnya nah sekarang ini ya nah ini jadi saya ingin menyimpulkan dari perjalanan Areopagus itu Tuhan dengan di dalam ministri itu ada tiga hal ya saya melihat rencana Tuhan agenda Tuhan dan manajemen Tuhan cara mengelola umat pilihannya orang yang sudah menjadi muridnya akan menjadi satu tolok ukur dia apakah murid apakah dia palsu atau murid yang benar itu terlihat di dalam perjalanan maka selalu saya mengatakan teman-teman mulailah mengukur diri Anda dan saya di dalam life management fase pertama Anda lahir umurnya masih 0 sampai 25 tahun berarti disitu Anda kuliah Anda belajar Anda juga mungkin Anda sudah kerja itu oke lalu umur 26 sampai dengan umur berapa tuh 50 ya apa yang Anda kerjakan dari umur 26 tahun sampai 25 tahun itu menjadi modal kedua untuk Anda masuk persiapan pensiun dan atau banyak hal bisa dikerjakan lalu umur 51 jadi 26 sampai 50 lalu fase ketiga 51 sampai 75 tahun Anda udah pikirin nggak itu fase keempat adalah 76 sampai 100 tahun memang orang garang sampai 100 tahun ya kan umur saya Oktober nanti 59 tapi Anda lihat kan saya seperti umur 20 umur 30 semangat terus dan tajam melihat segala sesuatu dan mengkritisi segala sesuatu dan dibagikan dan saya tidak simpan ada yang sifatnya gratis ada juga sifatnya bayar kenapa kalau nggak ya gue dari mana gue hidup ya selain bisnis saya hancur ya pelan-pelan saya naikin blan-pelan segala macam ya misalnya dengan bisnis saya tentang kelapertar misalnya atau nanti dengan wines atau dengan menjual virus protektor top class produk dan hasilnya bagus kenapa siapa salesnya siapa orang dan strateginya kita banyak sekarang repeat nanti siang kita pergi lagi orang minta lagi ada temen saya yang muslim juga bro tolong lu presentasi ini di tempat gue di mana di Bekasi gitu loh di Bekasi udah ada dua orang yang minta dan banyak sekali saya bilang syukur alhamdulillah bro saya mengatakan berarti jiwa sales lu waktu dulu sama sekarang tidak berubah karena gue lihat lu bro di Facebook so dynamic dan engkau bisa mengatakan lu gak berubah umur makin tua karena kenapa gue pernah ungkapan lu Crazy Rich 7 that is Cristiano Ronaldo bukan yang bego-bego yang di Medan itu atau yang di Malang menipu kita semua akhirnya kita gak maju gak mungkin kita bisa semua jadi kaya semua itu di dalam kendak Tuhan dan kita harus kerja keras dan tidak ada semua orang kaya di seluruh dunia orang ikut kripto dibegoin juga ikut ngopi ini habis sekarang apa yang terjadi kita harus cerdas kenapa Holy Spirit pada roh kudus yang memberi hikman ada orang kaya gak apa-apa kita kritisi kaya maling koruptor atau apa tapi kalau dia kaya karena kecerdasannya apa kan gue juga cerdas tapi gue kenapa gak kaya itu di dalam izin Tuhan atau tidak jadi kita gak perlu cemburu jadi bagi saya saya tidak perlu cemburu jadi Areopagus Ministri khususnya sejak Covid ya sebelumnya udah ada itu kita udah 100 sesi mungkin lebih 100 sesi pertemuan tapi bahas itu hampir 300-400 topik yang berbeda kan dari awal saya bilang siapa yang bisa seperti Areopagus bukan berarti kita hebat kita adalah budak kebenaran murid Tuhan harus berinteraksi dengan sosial dan kita harus bagi kepada orang-orang lain sehingga bisa belajar kekain firman maka dari Maret 2020 sampai sekarang kita menghargai apa yang terjadi sebenarnya Tuhan memanggil kita Anda dan saya sadar gak kapan Tuhan memanggil Anda dan saya kedua kapan Tuhan mengutus Anda di dalam bisnis di dalam segala hal saya tidak akan bahas lebih banyak ini ya Tuhan itu menunggu apa yang kita kerjakan dan Tuhan akan menilai maka yang keempat Tuhan menuntut harus dinamis harus kerja keras kenapa jadi koruptor jadi maling gak apa semua begitu luar biasa tapi kenapa jadi murid Tuhan malesnya bukan main kenapa gak mau ikut soal belajar Abraham Kayipur maka selalu saya mengatakan mungkin saya sombong tapi itu oke siapa yang bisa memberikan tema-tema seperti Arwa Pagus kita bicara fuka itu 2015 kita bicara soal metaphors orang lain belum kenapa karena kita melihat dunia langsung kita bahas Tuhan juga menuntut kita dan juga menuntun kita supaya kita tidak terjemblos maka perlu belajar makanya kita dirikan Arwa Pagus kita dirikan yang namanya Tosi walaupun banyaknya muslim tapi prinsip pikiran kita adalah hikmat bijaksana daripada Tuhan nah saya tidak bahas dulu karakteristik ini sedikit saja siapa yang mau jawab tapi jawabnya gak usah panjang-panjang karakteristik mengenai Facebook Twitter Youtube TikTok siapa yang mau bantu saya dari teman-teman kasih tanggapan 1-2 menit per orang ada gak silahkan supaya saya tidak ngomong terus siapa yang mau ngomong 1-2 menit gak boleh panjang siapakah bagaimana anda melihat Facebook yang terjadi Facebook anda teman-teman anda lalu di Youtube anda ngisi Youtube gak yang ketiga anda ngisi TikTok gak anda ngisi di Instagram gak gue ada 4-4 nih loh 5 ada yang Instagram Tumbur Tobi ada Instagram yang Tosi Strategikman ya ada 5 loh saya ada aja Instagram pak ya gak apa-apa 1-2 menit Facebook dan Instagram saya gak punya Twitter Twitter mati apa yang dikerjakan di Instagram teman-teman kamu kamu lihat apa kamu sendiri dan teman-teman kamu apa yang dikerjakan di Instagram kalau saya di Instagram mohon maaf saya banyakkan soal hukum apa liatin loongan pekerja liatin loongan kerja terus ada oke dan ini mohon bapak saya tuh di Facebook itu kalau ada artikel-artikel hukum itu suka saya copy masukin ke handphone ini belum dibaca ya oke oke yaitu karakteristik yang lain gimana sorry soal ada lagi yang lain terima kasih Marcelo teman-teman yang lain bagaimana ini bukan salah benar ya sharing siapa yang mau kasih input siapa oke kalau lama saya seorang gak bisa lama-lama langsung cepet karena saya di kelas juga gitu kuliah teologi kuliah filsafat kuliah bisnis kuliah pendidikan saya selalu siapin lima pertanyaan dosen ngajar gini gue udah langsung tanya atau kasih tanggapan kita gak mau wasting time di dalam membaca Alkitab juga mendengar satu kotba yang baik juga begitu jadi kita gak boleh buang waktu sia-sia akhirnya kita bodoh terus akhirnya kita gak mampu bicara nah itu yang orang Kristen itu harus bicara di dalam jaman postmodern di dalam jaman metaphors di dalam jaman zoom ini kalau kita tidak ngomong tidak kasih tanggapan akhirnya wajah kita menjadi avatar ini menjadi sesuatu penggeseran tidak ada lagi makna yang original jadi tanda kutip orang Kristen itu harus ngomong bukan benar salah nanti kalau salah perbaiki lagi harus ngomong maka Tuhan Yesus katakan pergilang kau dari Jerusalem sampai ujung dunia ujungnya apa public speaking personal branding ujungnya apa harus beritakan istri saya waktu saya minta untuk dia ngisi dia survivor dari cancer sembuh dan diproses segala macam saya minta kau buka komunitas penyakit cancer di Areopagus Cancer berdebat terus kanan kiri setelah berbulan-bulan baru dia siap apa yang terjadi dia sangat bagus berarti orang Kristen itu kalau diajarkan didorong oleh seorang yang takut Tuhan pasti ada sesuatu dan orang yang saya ajak menolak untuk ini saya lihat gagal kenapa gak dipakai Tuhan kenapa Tuhan gak percaya maka saya bersyukur sekali seorang gembala sidang dimana saya berbeja minggu lalu mengatakan kalau kita sebagai hamba Tuhan kalau kita sebagai murid Tuhan melihat seseorang itu ada bakat dan orang itu tidak lihat lalu kita motivasi dan kita gerakan orang itu dan orang itu menolak berapa kali setelah itu selesai itu yang saya alami betul sekali oke saya masuk saya gak mau nunggu lama jadi Abraham Kuiper di dalam tema kita hari ini yang sangat advance beliau mengatakan apa long explanation dia memberikan satu penjelasan sorry ini kalimatnya semua bahasa Inggris dari bukunya saya coba squeeze lalu saya jelaskan dari buahnya sekali halaman beliau bukunya saya mana ini teman-teman bisa lihat bukunya ini ditulis oleh James D. Brad jadi seorang yang masih hidup dia ada di kampus Calvin University di Grand Rapids Michigan di Amerika nah bersyukur anak kami kuliah di sana lagi kuliah Agraham Kuiper ini sangat sold out di ruang teologi ataupun anak Kristen yang mau intelek jadi ratusan alamat saya coba squeeze dalam hal ini pikiran dia nah dia memberikan penjelasan yang panjang lebar mengenai divine election kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah bagaimana pilihan Tuhan and the governance janji Tuhan kepada umat pilihan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru benang merahnya kemana nah Abraham Kuiper menemukan sesuatu di belakang pikiran Tuhan yang tertulis di Alkitab menjadi komposisi hikmat kepada setiap umat pilihannya untuk berlimpah-limpah di dalam kebenaran dan mampu berespon terhadap pergeseran zaman dan mampu mengisi suara kenabian contoh Ahok ya kan dia mengisi suara kenabian apapun agamanya dia selalu mengatakan harus berintegritas harus cerdas kerja keras menghasilkan yang terbaik saya bocorin nih teman-teman teman baik saya SMP seorang wanita dia lebih pintar dari saya jauh dia dokter di UI dan dia kerja di Pembroke DKI waktu dia kerja di Pembroke DKI dia telpon saya dia bilang brother syukur Alhamdulillah Masya Allah dia bilang kok gue baru tau yang namanya Markus yang namanya Lukas namanya Yohanes itu gak bisa dong di kita ini sebagai orang muslim tapi syukur Alhamdulillah Pak Ahok gue menurut kita dia tidak pernah paksa gue teman-teman gue yang muslim tapi di dalam dia rapat dia membuka doa semua doa masing-masing menurut agama dan gue selalu denger dia berdoa gelisah hati gue dan ada sesuatu cahaya yang Tuhan suarakan di dalam jiwa saya coba teman-teman namanya dokter Susi rumahnya kaya sekali di Pulau Mas dia ngomong sama saya seperti itu bayangkan teman-teman saya nangis dulu kan belum ada itu masih SMS lah waktu WA belum ada video call saya nangis gitu loh kenapa bro call lu diam gue nangis terus gila ya ini orang Kristen yang bisa menjadi berkat bagi lu yang muslim Mosya Allah dia bilang itulah bro orang Kristen yang seperti ini harus cerdas dari gue yang cerdas bego kalau dia gak bisa saingin doang ternyata orang Kristen ini yang namanya jenius yang dia kerjakan luar biasa dia tidak takut apa yang dia lakukan itu detail harus mutu dan deadline makanya kenapa lu selalu bicara sama gue tentang deadline dan gue tahu lu sering dipanggil kotbah di kantor Pembrov DKI dan gue dapat bocoran lu yang dipilih untuk kotbah di retreat Pembrov DKI Mosya Allah betul iya gue kan muslim tapi gue bisa tahu lu suka ngisi itu setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali terkadang dia hadir terkadang dia gak bisa hadir iya gue juga kaget kalau dia hadir sebagai gubernur itu sampai ratusan kalau dia gak hadir dia lagi rapat dipanggil Jokowi dia hanya 200 iya gue juga denger begitu katanya kalau lu yang kotbah Ahok itu seneng karena lu orang kerja lu ngerti teologi dan lu keras dan lu buka pikiran itu supaya tidak menjadi koruptor banyak pembicara disana diundang gak berani bicara koruptor lu yang gue lihat maka kenapa Ahok seneng sama lu nah bagi gue seneng gak seneng itu urusan lain saya jadi ingat ya teman-teman kasusnya pada udah lama waktu dia jadi gubernur nah berarti disini long explanation bagaimana orang yang dipilih oleh Tuhan dan di dalam pemberkatan pemeliharaan Tuhan di dalam perjanjiannya Allah itu berjanji kepada umat pilihannya bukan karena umat yang dipilih itu mempunyai kualitas yang sama dengan Tuhan artinya begini kalau kita mengikat perjanjian dalam satu kontrak itu ada sama-sama kebutuhan ada sama-sama hak dan kewajipannya ada undang-undang yang mengikat tetapi dalam God's covenant undang-undang mengikat apa? umat yang dipilih menjadi murid nah umat yang dipilih menjadi murid menjadi satu monumental atau momentum umat yang dipilih bisa bereaksi berespon apa yang Tuhan tuntun Tuhan tuntut dan Tuhan ajarkan membaca kitab dia berespon harus etos kerjanya yang diminta Tuhan apa artinya etos secara singkat saja ini ada training yang perlu 6 jam bahasanya jadi secara singkat yang sederhana etos kerja Kristen itu dia jelas saya punya visi yang dari Tuhan visi yang dari Tuhan maka ada respon panggilan yang Tuhan memanggil saya kalau Tuhan memanggil saya karena saya punya visi yang dari Tuhan dan orang itu dipercaya oleh Tuhan nah ini teman-teman harus paham nih kalau nggak paham seperti itu pasti mutu kerjanya parah gitu ya nah itu covenant di dalam etos kerja misalnya nah sehingga apa yang dipercaya oleh Tuhan Tuhan tahu you are smart you pinter jadi Tuhan mencari orang cerdas tapi disini cerdas ini bukan bicara soal berapa IQ saya tahu IQ saya antara 125 atau 130 ya masih oke lah begitu ya banyak orang yang 160 ADC 150 tapi dia tidak bertumbuh secara signifikan di dalam rohani kenapa saya lebih jenius tanda kutip saya lebih banyak kerobosan saya lebih aktif saya lebih serius dan saya mempunyai api yang nggak pernah berturun umur menjelang 59 tapi keponakan saya yang 18 tahun 20 tahun suka diskusi sama saya dan konteks kekinian mau bicara engineering mau bicara teknologi mau bicara bisnis mau bicara teologi dalam aplikasi seluruhnya dia begitu senang kenapa padahal om saya ini menjelang 59 tahun dia masih umur 20 ada juga yang 32 tapi kok bisa bicara bicara tentang starbucks bicara tentang rolling stone bicara tentang coldplay bicara segala macam dan bisa dihubungkan dengan pikiran yang tajam dan harus diurapi oleh Tuhan dan orang itu gelisah setelah memahami itu itu yang dikatakan oleh Abraham Kuyper long explanation of divine election and the governance of God himself jadi perjanjian Tuhan dengan umat pilihan itu memerlukan satu kesabaran dan keseriusan ketangguhan di public square di ruang kerja kita di ruang bisnis kita dan di ruang karir kita jadi kita harus serius nah beliau mengatakan apa bangkitnya kesadaran orang-orang Kristen yang selama ini tidak belajar tentang reform reform theology orang mengatakan gua karismatik gua pentakosta gua HKBP tidak ada masalah yang utama adalah pelajari segala sesuatu yang significantly yang related to the bible itself yang sudah 500 tahun dari Johannes Calvin belum ada yang mampu melihat seluruh kekayaan itu dan dijalankan dengan rasa takut dan tangjob kepada Tuhan di dalam reform theology yang dikembangan pertama kali dari Martin Luther dan diperluas seluruhnya itu oleh Johannes Calvin dan dikembangkan lagi dapat 19 oleh Abraham Kuiper yang berarti ada kesadaran tentang reform theology in facts with the larger society and culture wah gemeter inilah yang menjadi cikal bakal salah satu faktor kenapa Ahok belajar buku pikiran dari Abraham Kuiper sehingga dia sadar gua ada disini karena dipilih Tuhan gua ditempatkan disini gua harus ada resiko gua ditugaskan Tuhan bersuara kenabian jadi prophetic voice dan harus menghasilkan yang the best bukan abal-abal bukan kaleng-kaleng jadi selalu yang terbaik 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 ada lokal wisdom masing-masing kita tidak pernah boleh menghina lokal wisdom dari masing-masing kebebedaan tapi biarlah dari kekain lokal wisdom kita bisa berinteraksi dan menerjemahkan itu dan diurapi oleh roh kudus orang Kristen yang katanya ada roh kudus gak bisa ngomong orang Jawa gak bisa sama orang Ambo gak bisa dengan orang Dayak saya berkotbah dengan orang Dayak pernah itu ada siapa saya masih ingat tahun berapa 2013-2014 saya dipanggil kotbah itu di gereja Reform Samarinda dengan ibu Linda yang cantik-cantik saya tidak tahu waktu saya kotbah ada orang datang orang Dayak itu pakai burungnya itu segala macam dan bawa tongkatnya itu segala macam saya tidak tahu dan saya atuh saja mungkin lebih dari 100 atau 200 orang di gedung itu di Samarinda waktu saya kotbah sedemikian rupa segala macam saya jelaskan sedemikian rupa setelah habis orang itu datang Pak Tumbur terima kasih untuk korban segala macam larger society and culture bagaimana saya bisa menggelisahkan orang Dayak bagaimana saya menggelisahkan orang Chinese yang di Samarinda orang Jawa dan segala macam perbedaan macam-macam waktu mendengar struktur pikiran teologi yang aplikatif di dalam dunia bisnis di dalam education langsung mereka duduk diam dan angkat tangan bertobat itulah raising reform consciousness in touch with the larger society and culture sekarang saya tantang Anda harus rajin karyopagus belajar mini seminari teologi saya tidak menerangkan harus ratusan ribu persembahan kasih kenapa kalau Anda gratis-gratis terus Anda tidak bertanggung dengan pelajaran yang sangat-sangat bersifat bersumber dari kekekalan kenapa untuk hal yang biasa Anda mau keluar ratusan ribu jutaan maka saya akhirnya mengutuskan saya tidak mau gratis kalau Anda tidak kasih tangjok kepada Tuhan kalau Anda kasih tangjok sama Tuhan tapi saya tidak pernah bilang harus segini kalau Anda jujur seperti itu Anda pasti jujur rapi sama Tuhan itu kita sentuh masyarakat yang lebih besar dan budaya maka kenapa orang daya istri saya bilang itu masih ada mandaunya atau apa itu yang sering muncul saya dikasih dia mengatakan pemimpin ini pemimpin perang waktu itu 2014 Pak Tumbur terima kasih menentuh saya jiwa saya saya harus cerdas saya orang dayak saya pemimpin dia pakai wah yang suka lihat waktu kemarin ada burung segala macam waktu dia datang hari kedua dia mengatakan saya tidak bisa tidur saya selalu mimpi Anda saya selalu teringat perkataan-perkataan Anda maka saya berikan senjatanya itu ini tidak mengandung kejahatan tidak ada iblis atau tidak ada satu mistik ini adalah satu penghargaan saya kepada Pak Tumbur tidak usah takut lalu saya bilang apakah ini bisa saya bawa ke sana oh bisa tidak apa-apa saya masukin di koper itu masih ada saya bilang setelah kejadian kemarin ribut-ribut soal monyet segala macam ibu kota bayangkan jenius sekali Abraham Kuyper salah satu pengaruhnya adalah orang top ahok jadi bagaimana teologi itu satu tanggung jawab kepada Tuhan sebagai orang Kristen dia harus bagikan kepada banyak manusia kepada seluruh dunia dimana engkau diutus oleh Tuhan seluruh dunia bukan berarti Anda nanti ke Alaska ke Amerika bukan seluruh dunia ini konteksnya dimana Tuhan tempatkan misalnya ini contoh saja kayak Ahok dia terlepas di habisi segala macam dia pensiun tidak Tuhan tetap bangkitkan dia dia jadi komisaris di Pertamina nanti bagaimana terus akan dipelihara oleh Tuhan maka jangan Anda takut dipecat karena kebenaran takut dipecat karena Anda cerdas takut dipecat karena Anda menjadi saksi Kristus suara kenabian ini yang saya alami saya dipecat tiga kali sebagai seorang direktur jadi bukan jabatan yang biasa direktur Anda tahu berapa gaji direktur saya beda dengan bule saya beda dengan ini saya tidak takut dan segala sesuatu saya banyak memecat GM memecat manager bukan saya ngamuk-ngamuk pukul meja data karena saya orang yang diberi hikmat dan cerdas lebih dari rata-rata disitulah saya bongkar kepalsuan saya seorang sales saya tidak bisa ditipu dengan faktur-faktur fiktif saya jenius sekali saya pinter sekali melihat cepat nah ini gimana Uber itu dari CRC CRC itu apa namanya satu laporan dan seterusnya saya bisa cepat dari 50 orang di bawah saya ada supervisor ada manager mana rapat dulu ini contoh sedikit saja ya sampai jam 9 malam seminggu sekali langsung ketahuan mana yang bad-bad mana yang ini mana yang tipu langsung gemeter dan mereka wah Pak Tumur pakai jimat jimatnya mana kenapa jimat saya tidak mempan satu-satunya di perusahaan ini selama ini bos-bos yang dulu bisa kita sirup bisa kita apa namanya itu palsuin segala macam seperti orang tergopo-gopo tapi bos Tumur Tobing there is no sentence tidak ada satu kalimat saya putar dan saya tipu bos Tumur Tobing apa rahasianya bertobatlah engkau di dalam kebenaran kalau engkau tidak bertobat roh kudus orang islam itu mengenang kalam dalam bahasa Arab Masya Allah yes gue tidak paksamu gue hanya kasih tau kenapa gue bisa bongkar bukan soal pinter the wisdom God in the Holy Spirit gue orang Kristen gak ada yang mirip kayak gue ada banyak tapi tapi dan tidak mampu berbicara dengan sesama Kristen ataupun yang luar Kristen takut profit and loss nanti dipecat gue gak takut nah itu yang menjadi contoh yang nyata di ruang publik yaitu Ahok misalnya dia gak takut karena waktu dia dipecat segala macam pertimbangan dia tidak pernah nganggur sekarang di Pertamina Pertamina jadi dibentuk segala macam jadi common grace a theology of public responsibility of Christian shared humanity jadi kita harus bagi bagi maka teman-teman asal tahu saja ini jangan multitafsir terserah lah saya bukan masalah kesombongan kita ada setiap hari Senin itu persekutuan doa yang datang cuma 6 orang atau 8 orang saya kecewa tidak biar Tuhan Tuhan sendiri yang tangpelat baru dia ingat waktu kita kasih tahu seminggu sekali ada persekutuan doa hari Selasa kita ada mini seminari kita lagi ajarin tentang apa alat ritunggal saya sendiri yang ajarin lalu hari Jumat dua minggu sekali istri saya mengajarkan tentang cancer saya yang berkotbah kasih renungan 15 sampai 20 menit hari Sabtu minggu pertama minggu ketiga hari Opagus minggu kedua keempat Tosi hari Minggunya Tosi mini MBA jadi saya baru jadi dari Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa lima hari dalam satu minggu saya sibuk sekali selain pagi sampai sore saya cari duit saya jualan jurus protektor saya jualan kadang-kadang saya dipanggil untuk training segala macam gak ada waktu libur belum lagi baca buku kan teman-teman bisa lihat nih buku belum lagi saya persiapan segala macam gak ada alasan orang sibuk alasan gak ada bohong saya terus terang saya tidak pernah berpura-pura maka waktu saya lihat Ahok saya lihat Jokowi saya senang sekali Sri Mulyani Jonan Pak Basuki Menteri PU dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang saya ingin mengatakan kenapa orang Kristen tidak belajar dengan Cristiano Ronaldo makin tua umurnya makin bobotnya tinggi jadi platinum jadi berliat kita lihat lagi Jokowi saya waktu dia mengatakan pergi ke ibu kota Nusantara yang baru dia satu kalimat saya tetes air mata dia katakan apa mulai dari titik nol come on titik nol itu satu bijaksana Tuhan yang tinggi sekali saya sebagai orang Kristen respon hal ini betulkah Anda dan saya menyadari kapan titik nol itu dimana titik nol Anda berada lalu apa efeknya titik nol setelah Anda sadar itulah Jokowi salah satunya saya sudah melakukan hal itu sebelumnya tapi Jokowi itulah bicara common race dia Muslim dia bukan Kristen tapi semua hal yang dilihat itu seluruhnya adalah visi dan respon dia kepada Allah SWT dan bagaimana dia mensejahterakan masyarakat di dalam konflik kepentingan politik dan ada keinginan keterbatasan segala macam karena partai politik dan banyak hal jadi teman-teman harus ingat loh Jokowi yang begitu fantastik keluarganya pun dihabisi tapi dia tidak pernah marah-marah dia tidak pernah klarifikasi selama dia hidup dia harus tuntaskan pekerjaan seperti Cristiano Ronaldo teman-teman gila bangtung bunuh gila banget bukan bukan gila itu satu teladan itu namanya the true crazy risk itu dia adalah crazy risk yang benar dia kerja keras dari keluarga miskin dia bisa punya triliun pesawat jet pribadi soal dia ganti pacar yaitulah kelemanian yang sangat memalukan tapi kita lihat juga positif side-nya bagi seluruh umat manusia apalagi Kristen harusnya orang Kristen seperti dia dong tapi kenapa gak mau karena bodoh menjadi budak kesehatan setan itulah orang Kristen KTP-nya Kristen gereja masing-masing hari Minggu tapi di dalam kantor uang bisnis jadi banci dan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang jujur sesuatu yang benar sehingga orang puas dengan kehadiran kita ingat loh teman-teman marketing selalu ini secara singkat customer satisfaction tapi orang rohani lebih dari itu God satisfaction artinya apa? setiap Anda dan saya kerjakan seperti Abraham Kuyper katakan yaitu rising reform consensus in touch with the larger society and culture humanity to share share humanity in all things in this world karena dia sadar semuanya itu untuk kepuasan Tuhan Anda sudah bekerja berapa lama Anda punya duit segala macam saya tidak perlu mengutak tapi Anda boleh berpikir titik nol Anda di mana Tuhan puas gak? kalau Tuhan tidak puas itu adalah kegagalan total dalam hidup Anda dan saya pergi ke gereja masing-masing kasih perpuluhan kasih begini Anda jadi penerima taumu aser jadi pemain musik atau jadi macam-macam tapi Tuhan mengatakan siapakah engkau aku tidak kenal kamu sedih sekali saya terus supaya saya tidak terlalu banyak jadi the doctrine of common grace proceeds directly from the sovereignty of the Lord Lordship must remain over all life luar biasa daripada Abraham Kuyper jadi memahami pikiran-pikiran Tuhan atau disebut doktrin common grace itu apa common grace itu keluar dari Tuhan itu sendiri Tuhan memelihara dan lordship must remain over all life ini salah satu ayat yang paling sederhana dan paling lengkap mengenai common grace saya akan baca common grace itu dari Matthew pasal 5 ayat 45 sampai 48 Anda pasti terkejut pada Matthew pasal 5 45 sampai 48 karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di sorga yang menerbikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar apabila kamu mengasih orang-orang kasih kamu apakah upahmu bukankah kamu juga juga berbuat demikian dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain bukankah orang yang tidak mengenai alat pun berbuat demikian karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapakmu yang di sorga adalah sempurna makin baca artikab makin babak belum ya sorry teman-teman sambil saya baca sambil saya jelaskan ini saya orangnya multitasking saya ingin baca dari teman saya udah nyampe belum karena orang katolik ini teman saya SMA wanita dia nawan bro lu mau gak nih beli nasi bakar ada apa namanya ada peteknya ada cuminya oh gue mau ini kesenangan gue cuma noban bro oke gue mau nanti setengah 12 gue kirim kalau bisa lah karena gue nanti jam 1 mau kirim barang lagi virus protector fantastic begitu kan oh gitu bro oke deh nanti gue kirim gue minta orang itu dia bantuin orang yang berbisnis di dalam orang katolik untuk ini dalam bisnisnya bagus nah sama nih jadi common grace itu diberikan kepada orang yang percaya sama orang yang tidak percaya orang percaya disini adalah manusia pilihan umat pilihan dan menjadi murid Tuhan dia Kristen belum tentu murid Tuhan belum tentu dia dipilih tapi ada yang tidak percaya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan nah orang yang percaya segala sesuatu dia harus menyatakan the lordship jadi ketuhanan Kristus Tuhan itu utama maka Abraham Kiper mengatakan setiap inci adalah milik Tuhan kalau setiap inci itu adalah milik Tuhan berarti segala sesuatu harus God satisfaction Tuhan harus puas maka kita harus banyak baca banyak belajar harus orang yang cerdas jadi jangan hanya cerdas di bisnis atau cerdas di hukum cerdas di politik cerdas di pendidikan cerdas di segala sesuatu hanya satu cerdas itu dasarnya basicnya urapannya dari roh kudus firman dan teologi yang kuat jangan Anda mengatakan gue bukan pendeta tidak kita ini hamba Tuhan harus belajar teologi dan harus menelusuri maunya Tuhan apa kepada Anda dan saya masing-masing ini menjadi satu kekuatan ini adalah salah satu peserta Pak Elias Iolan dia planter saya tahu berapa ratus hektare kelapa sawit yang ada di Riau saya mengatakan seperti dia lah dia mempunyai satu ladang satu perkebunan kelapa sawit dia harus tumpang tanah ke perkebunan itu kepada orang-orang itu dan menjadi saksi dan dia harus menjadi roh apa yang dilakukan must remain overall life itulah Abraham Kaipur kalau enggak ada yang tahu terus enggak ikut ya rugi sendiri jadi ini ini bicara teologinya siapa namanya ini Abraham Kaipur teologi kelapa Kaipur dia fokus kepada pendidikan karena penting yang kedua politik seluruh kaitannya dengan teologi bisnis nah dia berbeda bertentangan dan akhirnya memberikan keunikan maka dia dipakai Tuhan luar biasa itu namanya infralapsarianism jadi orang-orang ini mengatakan golongan ini bahwa pilihan Tuhan dan keselamatan itu sesudah dicipta dan sesudah ciptaan dan kejatuhan manusia jadi dengan perkataan lain orang ini ahli agama ini bapak-bapak gereja ini yang berbeda dengan Abraham Kaipur dia menempatkan hal yang paling utama yang paling tinggi itu kepada umat pilihan ya sepertinya itu secara khusus tapi Abraham Kaipur tidak bukan sesudah ciptaan sesudah Tuhan menciptakan galaksi dan isinya lalu manusia itu dalam dosa baru siapa yang dipilih Abraham Kaipur beda yang namanya pilihan sampai keselamatan dapat keselamatan sebelum manusia itu dicipta dan sebelum masuknya dalam dosa Tuhan sudah memilih maka disini bisa kita lihat Abraham Kaipur mengatakan segala sesuatu yang agung yang mulia itu bagi hormat dan kemuliaan itu adalah penekanan utama gak mungkin alam memilih manusia setelah manusia dicipta atau setelah manusia itu jatuh dalam dosa seperti Adam baru Tuhan memilih tidak Tuhan sudah pilih sebelum alam semesta dicipta sebelum manusia itu jatuh dalam dosa jadi Allah sudah tahu segala sesuatu kemungkinan yang ada itu namanya Supralapsarianisme nanti Anda tanya mau lebih dalam makanya ikut mini seminari Ariopagus saya sendiri yang mengajar karena saya juga lulusan teologi dan sering berkotma dan sering suka bagi nah ini lebih dalam lagi lebih sederhana lagi jadi yang namanya Anugrah Manus Pestation of Grace bagaimana wujud daripada Anugrah itu restraining blocking redirecting the consequences jadi akan menghasilkan resulted from sin poison of sin jadi yang namanya Anugrah dia mampu menanggulangi itu dan dia menjaga supaya tidak jatuh kepada akibatnya yaitu dosa menjadi racun dalam kita berdosa itu secara umum pengertian masalah Anugrah nah di dalam Anugrah kita tadi sudah baca Matius Pasal 5 saving grace and common grace common grace itu dalam Matius Pasal 5 tadi jadi saving grace Anugrah keselamatan dan Anugrah umum itu ada koneksi yang tidak bisa didenai yang tidak bisa diterdebatkan artinya apa ini dua perbedaan yang pertama which is the end abolish the same and completely undue its consequence maka is in the nature of the case special and restricted to God's elect jadi artinya Anugrah keselamatan itu akan menghabisi mendongkrak segala sesuatu upah dosa adalah maut ataupun kita dihabisi kuasa setan itu tidak akan mungkin lagi menghipnotis kita menjatuhkan kita berkali-kali Anugrah keselamatan memberi kita pengertian tentang hidup suci hidup kudus dan kita sadar tidak mau najis kepalsuan menipu orang di dalam bisnis di dalam pekerjaan atau diri sendiri jadi segala sesuatu anugrah keselamatan itu menjadi satu hal yang khusus yang utama bagi umat pilihan jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu Tuhan yang menilai Tuhan yang mengakini Tuhan penuh kasih penuh pengampunan yes justru orang yang di dalam saving grace anugrah keselamatan dia sadar setiap detik dia tidak mau melukai Tuhan itulah orang saving grace karena the blood of Christ tercurahkan the signing of the trinity ketri tunggalan memberikan pengertian itu akan menjadi kita seorang konglemerat orang Kristen di dalam firman bukan konglemerat kita punya ratusan mobil ratusan hektare tanah bangunan property itu is nothing karena semuanya itu harus dinilai oleh Tuhan kalau dia bajingan dia bandit langsung ditengking sama Tuhan dibuang artinya apa dia tidak akan pernah masuk kerajaan alam lalu ada orang bilang saya masih ingat tapi kan Tuhan mau pengampun yes tapi bukan berarti engkau bermainan dengan Tuhan playing with God soalnya mengatakan Tuhan mengampuni berarti kita kita gak bisa ngatur karena setan pun juga menggocok jiwa Anda dan saya untuk membuang Tuhan ini harus kita tahu ini namanya saving grace common grace itu berarti temporal restraining grace jadi secara waktu tertentu dia akan menjaga kita di dalam anugerah weeks hot bag and blocks the effect of sin yang mana kita tidak akan mudah kejebak dalam jebakan dosa dari mana mungkin dari film kita lihat dari mana dari suara mungkin dari wujud-wujud nah seperti saya lihat ya TikTok TikTok tuh banyak cewek-cewek yang seksi-seksi ngomongnya segala macam dangkal banget segala satu bodoh makin semua orang orang tidak dibawa soal kebenaran yang high quality hanya tumbur topping ada mungkin satu pendeta Antonius pun dari gereja saya dia ada di situ si pendeta ini masuk juga di dalam TikTok saya seneng tapi saya jadi seorang pendeta saya masuk bicara macam-macam pendidikan bicara bisnis segala macam on the spot tanpa bawa notes catetan langsung saya rekam nah itulah yang ada TikTok harusnya kita isi Facebook juga harus kita isi dengan Facebook live kadang-kadang saya masukin di Facebook story lagunya Rolling Stones lagunya The Beatles lagunya Kus Prus lagunya The Beigees lagunya siapa namanya Donny Osmond Young Love segala macam itu lagu pada tahun 60-an 70-an waktu dia masih muda lagu yang sederhana manis saya masukin atau Coldplay saya masukin lagu jazz saya masukin kenapa? supaya orang lihat tumbur topping itu bukan bego tumbur topping itu gak bodo ngerti perkembangan yang ada kita lihat dari lagu-lagu ini yang masih bisa cocok dengan gambarnya ini atau As Tears Go By dari siapa? Rolling Stone liriknya bagus kita udah pernah bahas nah waktu itu dibahas oleh siapa? Angga atau Desni di dalam mini seminari tentang As Tears Go By liriknya musiknya lalu sama satu lagi Eric Clapton tentang Tears on Heaven anak yang jatuh ada gak hamba Tuhan mengajar teologi kaitannya dengan dinamika di dalam society seperti Abraham Kai perkatakan tadi larger society and how the word of God inside to explain it long it with the will of God jadi it's extended to the whole life of our human life jadi common grace memberi kesempatan orang untuk tidak jatuh lagi dia mengetahui kebenaran seperti Jokowi dia muslim tapi dia berada penyertaan Tuhan di dalam anugerahnya dia belajar dia kerja segala sesuatu harus dikembalikan kepada Tuhan itulah penempatan Tuhan kepada salah satu ya di dalam Jokowi dan sebagainya itu masuk ke dalam persiapan saving grace apakah dia masuk saving grace atau hanya berhenti di common grace tapi dia tetap perasaan takut dia tidak korup dia tidak buang waktu segala sesuatu harus Tuhan itu puas itulah satu misteri apakah Jokowi someday dia akan dipanggil Tuhan menjadi saving grace umat pilihan kita doakan ini contoh lagi saya cepat jadi Yesus Kristus Tuhan Yesus itu refleksi kemuliaan Tuhan and bears the fairest time of his nature luar biasa Abraham Khaibur jadi dia bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus itulah kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri dan memberikan satu tanda stem of his nature jadi seluruh ciptaan dan dirinya itu adalah bagian daripada God's glory we confess confess nah ini anda bisa baca nanti ya that all things are created by God by him itu Yesus Kristus dirinya sendiri whether visible or invisible in heaven on earth ini kolose pasal 1 ayat 16 19 atau Filipi 2 that is the Christ around whom all things revolve since in him the fullness of God dwells bodily luar biasa daripada Abraham Khaibur jadi dia melukiskan who is Christ and how Christ and what is the strategy Christ to proclaim about himself to proclaim about the agenda Allah Bapak di dalam kekekalan untuk ngasuk memelihara menopang memimpin setiap uman pilihannya di dalam ciptaan jadi di sini Yesus Kristus ingin melukiskan apa all things exist bisa berada for the sake of Christ and only as corollary wajib akibatnya for his body and the church jadi keberadaan Kristus yang begitu jelas begitu luar biasa membuktikan apa sesungguh yang terjadi di dalam tubuh Kristus jemaatnya dan institusinya yaitu gereja nanti bulan depan di minggu ketiga saya akan kasih yang lebih luas lagi saya tidak bahas lebih khusus nah disini saya cepat human being nah bisa lihat ya betapa geniusnya Abraham Khaibur doktrin Alkitab perjalanan-perjalanan baru diimplikasikan di dalam hidup sehari-hari jadi manusia dengan dunia interval century artinya apa dunia ini terus berkembang abad 1 abad 2 sebelum abad 1 sampai sekarang abad 21 abad 21 akan berakhir 2100 sekarang tahun 2022 tinggal berapa lagi 68 68 68 tahun atau 69 tahun lagi habis selesai kita sudah mati semua kali kecuali yang umurnya masih 20 seperti anak saya 21 nanti 2100 dia mungkin masih bisa kalau kuat sampai ber90 tahun saya sudah selesai teman-teman tidak lihat sudah masuk sorga atau sebenarnya masuk neraka kita tidak tahu itu lihat keimanan kita jadi Abraham Khaibur sudah melihat ratusan tahun ke depan itu implikasi firman yang dibaca akan menghasilkan apa itu namanya kalau dalam bisnis KPI key performance indicator according to God in the Bible ngeri sekali kenapa Google kenapa Anda bisa terpengaruh tapi kenapa di arkitab Anda tidak terpengaruh kenapa karena bukan umat pilihan dan tidak ada roh kudus di dalam dirinya jadi human being common grace opens a history jadi dia buka tentang sejarah unlocks tidak bisa dikunci and enormous space of time kita sudah banyak bahas jadi dalam sejarah itu kita diikat oleh waktu dan diikat oleh satu pergerakan triggers a fast and long lasting stream of events in the world jadi seluruhnya ini kata Abraham Khaibur kita tidak bisa dibatasi perubahan itu cepat sekarang kita lihat perubahan metafors since the fall is not a blank sejak manusia jatuh di dalam dosa bukan berarti akhir Tuhan masih berkarya Tuhan masih bekerja dan memelihara umat pilihannya sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dipelihara siapa yang menjadi umat pilihan the best dan dia harus berkary di dunia berdosa sampai abad 21 space in the plan of God jadi satu ruang itu di dalam hidup manusia ada rencana Tuhan kita harus isi apa kita harus garap apa kita harus kerjakan apa saya semakin sadar sampai sekarang saya masih santai bisnis saya belum gede terus kerja keras ditolak segala macam bangun lagi nih ada tawaran lagi luar biasa lalu pekerjaan pelayanan limpah lalu ada banyak lagi yang lain tetap Tuhan mengatakan tumbuh kamu masih santai saya gak tau dengan teman-teman masih santai makanya saya malu Abraham Kiper mengatakan the ages lying behind us by God's decree must have purpose and goal makin takut jadi zaman ini berada di dalam seluruh hidup kita saya lahir tahun 63 sekarang 2002 saya masuk tahun 60 70, 80, 90, 90 terus nih mengalami itu semua dan kita harus menilai apa yang menjadi keunikannya dan ini kita melihat ketetapan Tuhan by God's decree harus kita mempunyai tujuan dan goalsnya the purpose can be understand the ongoing development humanity is contained in the plan of God gemeter saya jadi tujuan hidup Anda dan saya sebagai umat kalian harus dipahami dan seluruh karir hidup manusia di bisnis dan segala macam di keluarga itu harus mempunyai satu mutu yang berkembang dan berubah is contained in the plan of God jadi segala sesuatu yang kita siapkan yang kita lakukan kita gagal kita berhasil berada di dalam anugerah Tuhan kurungan daripada rencana Tuhan yang harus kita bahas kita galak kenapa orang dunia mengatakan bos-bos kita bisa mengatakan kita harus ada marketing plan bisnis plan Tuhan juga ada is contained in the plan of God dari mana? Alkitab maka kalau Anda dan saya tidak baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu Anda gak pernah hidup di dalam rencana Tuhan Anda dan saya mungkin jangan-jangan hanya fans club Wah gue seneng dengan Dewa 19 gue seneng dengan Cristiano Ronaldo hanya seneng aja itu namanya fans club saya seneng sama siapa namanya CR7 bukan sebagai fans club tapi saya harus meneliti keunikannya apa berarti akan mempengaruhi kepada hidup saya pribadi dan mempunyai pengaruh dari saya karena saya belajar dari situ lalu saya kembangkan saya blending dan akhirnya menjadi berkat itu namanya blending bukan fans club saya dengan siapa namanya nih Abraham Kuyper saya bukan fans club saya menjadi muridnya indirect secara tidak langsung dan sebagai murid yang baik saya harus mengembangkannya lagi di dalam konteks kehidupan saya dan saya harus berhutang bunyi dan mengajarkannya dan mungkin apa yang saya kerja itu konteksnya berbeda dan lebih menakutkan lagi dan itu adalah the history of our race resulting from this jadi sejarah hidup kita itu mulai daripada the plan of God itulah Abraham Kuyper jadi the cross of Christ vice versa the center of world history Christ of God the Alpha Omega luar biasa Abraham Kuyper teman-teman kalau belajar apa yang saya katakan dari Abraham Kuyper Anda bisa menangkep secara sederhana dan mengembangkannya dan Anda nanti akan ada keingin tahu lebih dalam lagi baca bukunya dan baca akhita the world of creation and the world of redemption luar biasa jadi pusat daripada sejarah manusia di dunia itu Kristus Alpha Omega artinya dari sejak mencipta dan di dalam keselamatan dan datang kedua kali to that extent of the world of common and special grace find a higher unity in Christ only because the eternal son of God behind both starting point dari common grace dan special grace jadi kita bisa melihat keluasan daripada apa yang dikerjakan Kristus dan ditulis di dalam perjadian-perjadian baru memungkinkan Anda dan saya menjalankan menghidupi apa sih the cross of Christ salib Kristus yang ada kita hanya pakai kalung yang ada kita taruh salib itu di gereja kita masing-masing atau di rumah hanya itu saja itu namanya berhala ya kan jadi therefore common grace must have a formative impact nah ini menjadi satu bagian saya terus saja the temporal and eternal life jadi seluruh hidup kita seperti Ahok saksikan secara sederhana hidup dia di dunia dengan hidup dia di gereja keagaman dan hidup sehari-hari gereja dan negara itu harus berjalan bersama seperti yang pertama bulan lalu saya bahas itu kan kerajaan Allah harus mempunyai pengaruh pengaruh dan ini impak dan akhirnya semua orang bisa mengatakan the cross of Christ terakhir jadi Christ kesimpulannya apa the root of the life of creation as well as the root of the life of new creation jadi Christus itu adalah pusat daripada ciptaan sekaligus juga akar daripada ciptaan yang baru dari mana itu anda teman-teman bisa baca ya di rumah ya Christ is the firstborn of all creation kalau sesatu 15 artinya apa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadikan satu titik puncak visi ribuan tahun yang akan datang dan menjadi pusat kemenangan Christus itu the all things segala sesuatu berpusat berfokus kepada Christus dan menjadikan satu mutu hidup kita itu Christ is the root of creation ciptaan and therefore akibatnya common grace that prevent things from sinking into nothingness ngeri sekali jadi Abraham Keper mengatakan anugerah umum itu untuk mencegah segala sesuatu termasuk manusia tenggelam atau menjadi hancur tidak punya makna itulah common grace itulah Jokowi salah satu contoh tetapi kita tidak hanya common grace tetapi juga kita saving grace maka orang Kristen kualitas harusnya lebih tinggi Christ is the head of the body and the firstborn from the death kalau sesuatu 18b nanti Anda bisa baca the root of the life and the creation of special grace jadi kematian Christus dan bangkit itu membuktikan ada ciptaan yang baru hidup di dalam kebenaran yang harus dijalankan saya bagikan yang terakhir common grace and special grace come most intimately connected from the origin that origin and this connection lies in Christ jadi common grace anugerah umum dan anugerah khusus keselamatan itu secara koneksi khas sangat bergampingan dan berakibat secara revival selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati